Halo guys, kembali lagi di channel gue. Nah sekarang gue lagi di Tanjung Pinang. Nah ini lagi hujan seharian guys. Jadi ini kamu bisa lihat ini lagi di lantai 2 belakang rumah. Ini hujan terus jadi gak bisa keluar untuk hunting makanan. Tapi, nah sekarang gue pengen review salah satu jenis makanan yang musiman. Jadi ini baru dibikin kemarin. Nah karena gue gak bisa keluar, gue akan review makanan ini. Kalian penasaran yuk. Kita lihat bersama guys. Oke guys, jadi seperti yang tadi gue bilang. Nah gue akan review salah satu jenis masakan yang cuma ada dan dibikin setahun sekali. Nah apa itu? Ini guys. Jadi ini bacang guys. Jadi kalau di penanggalan China, tradisinya sekarang itu udah bulan 5, tanggal 5. Nah jadi ini kita itu kalau masyarakat Tionghoa itu identik dengan bacang. Jadi ini udah dibikin, ini berat banget bacang ini. Jadi ini semalam mama gue udah masak. Nah jadi sekarang kita mau review. Nah selain bacang ini, nah ini isinya daging B2. Jadi ini non halal. Cuma memang sekarang udah banyak banget yang versi halalnya. Ada yang pakai daging sapi, daging ayam. Ya ini bacangnya. Nah selain itu, kita juga ada ini namanya kicang. Nah kalau kicang ini, dia itu gak pakai apa-apa dalamnya. Jadi cuma dari pulut biasa aja. Nah bentar lagi, gue mau buka. Nah ini halal. Nanti kita mau lihat. Jadi ini biasa dimakan sama serikaya. Nah sekarang juga, atau gula pasir. Nah sekarang juga udah ada versi-versi yang dalamnya dikasih toppingan-topingan yang lain. Jadi biar lebih kaya rasa. Oke guys, sekarang kita mau cobain bacangnya guys. Oke guys, jadi untuk pertamanya kita pengen cobain dulu kicangnya. Nah ini bentuknya biasa lebih kecil. Nah jadi biasa kalau pembuatannya itu, itu diikat. Ya diikat jadi satu-satu ikatan begini. Ini terserah sih dalam satu ikatnya mau berapa. Itu baru dipukus. Nah jadi kalau udah mateng, baru kita ambil satu-satu. Nah ini kita pengen buka dulu kicangnya. Kita pengen lihat seperti apa ya guys. Jadi ini kicangnya. Jadi ini sudah diikat dan ini udah mateng. Nah gue akan buka salah satu. Nah ini kebetulan ada yang talinya udah copot. Nah ini kita mau buka, lihat dalamnya seperti apa. Nah ini dibungkus dari daun bambu ya guys. Oke jadi ini yang kamu bisa lihat. Nah ini kicangnya guys. Nah jadi ini kicangnya dibalut begini. Ya jadi ini gue buka. Nah jadi dia isinya kuning-kuning ini. Ya ini memang dikasih pewarna khusus. Gue kurang tahu sih pewarnanya apa. Terus dalamnya kosong. Biasanya ini kita makan sama gula pasir atau serikaya. Ya ini bentuknya seperti ini. Nah biasa kicang ini sih nggak terlalu favorit. Nah yang memang the best atau yang favorit itu kacang. Ya guys kita mau cobain dulu rasanya kayak apa guys. Oke guys jadi ini kicangnya. Ini gue mau cobain dulu. Jadi kalian bisa lihat ini padat banget. Ya padat banget. Ini dikukus itu hampir 3 jaman gitu juga guys. Jadi biar-biar meresap. Jadi ini kalau kita nggak pakai apa-apa. Rasanya itu benar-benar tawak. Terus teksturnya kenyal-kenyal gitu. Karena dari kulut. Terus tawar. Jadi nggak ada rasa apa-apa. Cuman memang ada aroma kasnya. Kemudian juga yang bikin wangi itu aroma dari daun bambunya guys. Jadi ini nggak ada rasa apa-apa sih. Harus dicotolin sama gula pasir. Atau serikaya itu baru bisa kasih rasa. Oke ini kicangnya. Kita mau cobain lagi bakcangnya. Jadi ini yang paling enaknya itu bakcangnya guys. Jadi bakcangnya itu juga sama. Jadi satu ikat itu dibikin tergantung sih. Jadi ini dibikin 10. Ini kalau mama gue bikin 10. Jadi 1 per 10 ini hampir 1 kilo lebih. Jadi ini berat banget. Jadi ini gue keringatannya karena angkatin bakcang ini. Ya kalian bisa lihat ini 1 keranjang ini mungkin ada 3 sampai 4 kilo guys. Oke jadi sekarang kita mau buka dulu bakcangnya guys. Jadi kalau kalian lihat bakcang ini. Nah ini udah minyak banget. Kalian lihat tangan gue itu berminyak banget. Jadi karena daging-daging yang kita taruh di dalam. Bumbu-bumbunya itu ketika dipukus itu dia udah merembes keluar juga. Ya jadi bakcang ini cukup berminyak. Tapi itu wangi banget guys. Terus kalau kita cara bukanya ini karena diikat. Nah biasa ikatannya ini ada udah dibikin simpul khusus. Nah jadi kamu tinggal tarik aja talinya. Nah itu udah bisa kebuka. Ya ini. Nah ini kita buka. Ini cukup gampang bukanya. Nah sekarang kita mau lihat dalemannya ya guys. Ini bakcangnya. Ini gue buka dulu bakcangnya. Nah jadi ini dari. Jadi bakcang ini ada beberapa versinya. Jadi tergantung kalau iknis Tiongho akan juga banyak bukul. Nah ini kebetulan versi mama gue seperti ini. Jadi dia bakcangnya itu putih. Nah jadi ada juga yang bakcangnya itu. Pulutnya itu warna agak kecoklatan. Karena pas di ongseng dulu itu. Dia menggunakan sedikit kecap. Jadi warnanya itu lebih gelap. Lebih kilat. Nah tapi ini enggak. Ini putih. Putih aja. Nah dalemannya itu daging-daging yang ditaruh guys. Nah sekarang gue mau buka dulu. Kita mau lihat dalemannya. Nah ini dalemannya seperti ini guys. Ya ini daging-daging. Nah disini pakai daging B2. Terus dikasih jamur. Kemudian juga ada hebi. Hebi itu udang kering yang kecil itu. Kemudian dipakai banyak rempah-rempah. Nah itu dimasak bareng. Jadi nanti ketika. Pulutnya itu udah siap. Nah itu dibentuk. Dalam daun bambu seperti ini. Baru dikasih. Kemudian dibungkus. Barulah dikukus. Nah gue juga sebelumnya pernah bikin serian tentang bacang. Itu di link atas. Itu tahun lalu. Nah sekarang gue pengen review lagi guys. Ini khusus buatan dari mama gue di tanung pinak. Gue mau cobain lagi. Ini bener-bener enak banget guys. Jadi semakin banyak toppingan yang kamu taruh di dalam ya. Bumbu-bumbunya itu. Daging-dagingnya itu semakin mantep banget guys. Jadi pulutnya itu jangan terlalu banyak ya. Jadi ini juga mengenyangkan dan enak banget. Jadi ini memang setahun sekali dibikinnya. Bagi kalian yang Makan-makan B2 Ini juga banyak banget varian yang Udah dibikin pake daging ayam Maupun daging sapi. Jadi asalkan kan rempah-rempahnya sama aja itu rasanya pasti enak juga. Jadi untuk bacang sendiri itu Kalau dijual di pasar Satu biji ini kisaran Rp25.000 sampai Rp30.000 Tergantung besarannya Tapi rata-ratanya segitu. Itu udah mahal. Mahal banget sekarang. Jadi kalau kita di rumah itu Bagusnya itu bikin sendiri Makan sendiri Itu lebih plus guys. Enak banget bacangnya Ini udah habis guys. Habis bacangnya Jadi kalau musim bacang begini Kalau biasanya Kau lapar Nggak makan nasi Kamu makan 2-3 biji Ini udah kenyang banget guys. Dan ini enak banget Bagi kalian yang nggak ada patang Wajib cobain. Dan bagi orang-orang Chinese Gue rasa semuanya Atau seperti yang gue Semuanya pasti Ada bikin dan ngerasain Bacang ini. Jadi guys jadi Kalau bagi kalian yang Pernah makan bacang Ada versi lain Kalian bisa komen di bawah Kalian bisa komen di bawah Jadi kita bisa berbagi Tradisi Berbagi rasa Tentang Tradisi bacang ini ya guys Oke guys Jadi sekian dulu Video dari gue Jadi ini bacangnya Gue mau simpan dulu Ke kulkas Jadi itu tadi Pinjam sama Mama gue Karena mau review Jadi ini berat banget Nah jadi Bagi kalian yang bikin bacang Atau beli bacang Ini bisa disimpan Di freezer Itu bisa Pastikan dia beku Itu bisa tahan 2-3 bulan guys Jadi itu Kalau kalian mau makan Itu baru dikukus lagi Nah gue juga ada Pinjam Kicangnya tadi Ini mau balikin dulu Oke guys sekian dulu Video dari gue Jangan lupa Support terus Channel ini Dengan subscribe Share Comment Dan like ya Jadi Nantikan lagi Video-video gue Berikutnya Nah Gue balikin dulu guys Sampai jumpa